Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat kebaya model kutu baru dengan pola yang simple jadi ini kita mulai dari pola belakang disini kita buat 24 dari A ke B dari B kita turun 40 ini titik C kemudian ini kita garis ini kita buat titik D selanjutnya dari garis DC ini kita naik 21 ini titik E kita turun 2 ini titik F kemudian dari B ini 6 ini titik G ini kita buat garis kerungnya selanjutnya dari A ini kita turun 5 ini titik H kemudian dari H ke G ini kita garis dari G ini kita ukur bahu 12,5 ini titik I kemudian dari H ke E ini kita bagi 2 sebagai garis bantu dari garis bantu ini ini kita buat titik J ini kita ukur 18 selanjutnya dari E ini kita turun 1 dan keluar 1 ini titik K selanjutnya kita buat garis kerungnya dari titik I ke pertengahan kemudian ke titik K untuk garis kerungnya ini kita ukur 21 untuk garis pinggangnya 24,5 ini kita buat titik L selanjutnya untuk kupnat ini 9 lebar kupnatnya 3 kupnat ke atas 14 kupnat ke bawah 11 selanjutnya ini kita garis dari titik C ini kita turun tinggi pinggul disini 21 ini titik M kemudian ini kita garis untuk lingkar pinggul disini ukurannya 114 saya beri penambahan 2 jadi 116 ini kita ukur 28 ini titik N kemudian kita garis dari titik L ke titik N panjang kebaya ini disesuaikan dengan keinginan disini saya beri penambahan 5 cm disini saya beri penambahan 5 cm jadi tidak terlalu panjang jadi disesuaikan dengan keinginan ingin lebih panjang atau pendek ini kita sudah mendapatkan pola belakangnya selanjutnya kita akan membuat pola depan kita perhatikan dari B ke C ini 40 selanjutnya dari A ke B untuk belakang 24 untuk depan ini kita tambahkan 2 jadi 26 ini kita buat titik A selanjutnya ini kita garis ini kita buat sama titik D selanjutnya kita lihat dari titik D ke E ini 21 dari E 7 cm ini titik C kita ukur naik 3 kita buat titik F jadi berbeda dengan titik F pola belakang selanjutnya kita lihat B G ini 6 selanjutnya ini kita buat garis kerung depannya dari titik F ke titik G selanjutnya kita lihat titik A dari A ke H 5 dari G ke H ini kita buat garis bahunya kemudian kita ukur untuk garis bahu 12 tengah ini titik I selanjutnya dari J ini kita ukur 16 selanjutnya dari titik E ini kita turun 1 cm kemudian keluar 1 cm ini kita buat titik K selanjutnya kita buat garisnya dari I ke pertengahan titik garis-garis selanjutnya kita cross check untuk ukuran kerungnya mulai dari I ke titik K untuk mendapatkan hasil 24 disini saya sudah mendapatkan hasil 24 selanjutnya kita ke titik C untuk pola depan 24,5 kita tambahkan 2 jadi 26,5 ini titik L K ke L ini kita garis lalu untuk kupnatnya ini kita buat 9 lebar kupnat sama 3 kupnat ke atas 14 untuk kupnat ke bawah 11 kita lanjutkan untuk ke bawah tinggi pinggul dari C ke M 21 ini M kemudian ini kita garis dari M ini untuk pola belakang 28 untuk pola depan ini kita tambahkan 2 jadi 30 ini kita buat titik N kemudian ini kita garis dari titik L ke titik N untuk bagian bawah sama ini kita buat 5 ini kita sudah mendapatkan pola dasar bagian belakang dan bagian depan selanjutnya kita akan membuat bagian beef untuk bagian pola depan ini titik G ini saya kurangi 1,5 kemudian dari F ini saya turunkan 6,5 kemudian untuk lebar beef disini saya buat 5 untuk panjang beef disini saya buat ukurannya 34,5 selanjutnya ini kita garis bagian leher ini juga kita garis jadi ini kita sudah mendapatkan bagian beef untuk bagian pola belakang karena sini ada pengurangan 1,5 titik G ini juga kita kurangi titik G kita kurangi 1,5 kemudian dari titik F ini kita turun lagi 1,5 kemudian ini kita buat garis lengkung untuk pola lapisan disini saya buat lebarnya 3 cm ini kita garis ini untuk lapisan kemudian untuk pola belakang juga sama ini 3 cm 4,5 selanjutnya ini bisa kita jiplak kita pisahkan ini hasilnya setelah saya jiplak di kertas lain jadi untuk pola beef ini kita pisahkan lalu untuk pola lapisan untuk pola lapisan depan ini kita pisahkan dan ini untuk pola badan depan selanjutnya untuk pola belakang ini bagian lapisan lehernya ini untuk bagian badan selanjutnya kita akan membuat pola bagian tangan lalu kita buat panjang lengannya disini saya 32 ini lewat dari siku dari A kita turun lagi 12 ini kita buat titik C kemudian ini kita garis lurus ukur ke kiri 18 ke kanan 18 ini kita buat titik D ini titik E selanjutnya dari A ke D ini kita garis dan dari A ke E ini juga kita garis dari D ke A ini kita bagi 4 F G dan H dari titik F ini kita turun 1 cm ini kita buat titik I kemudian titik H ini 2 cm ini titik J dari D ke I ini kita buat garis lengkung ke titik G ke titik J lalu ke A kemudian dari A ke E ini sama kita bagi 4 juga K ini titik L ini titik M dari M ke E ini kita bagi 2 buat titik N dari titik K ini kita naik 2 cm titik O lalu dari titik N ini kita ukur setengah ini titik P kemudian kita buat garisnya dari titik A ke O kemudian ke N kemudian ke P lalu ke E kemudian kita ukur garis lengkungannya mulai dari E ke D saya sudah mendapatkan hasil 45 jadi ini bisa 45 lebih atau 45 pas tapi tidak boleh kurang dari 45 B ini kita garis lubang lengannya disini saya buat 17 tengah titik D kita garis kebawah lalu ini dari E kebawah ini kita sudah mendapatkan pola tangannya untuk letakkan pola caranya seperti ini kain dilipat dua jadi pola belakang kita letakkan di lipatan kain jadi ini lipatan kain ini kita letakkan seperti ini kemudian untuk lapisan leher belakang juga kita letakkan di lipatan kain untuk pola depan ini bisa di pinggir kain jangan lupa beri kampu 2 cm 2 cm 2 cm dari pinggiran pola ini juga kita beri kampu 2 cm 2 cm dan untuk lapisan juga kita beri kampu 2 cm 2 cm untuk kain beef ini kita letakkan di lipatan kain dan untuk bagian ini yang pinggiran ini ini kita lebihkan 3 cm karena nanti untuk bagian kancing untuk bagian bawah ini kita lebihkan 2 cm untuk kampu dan ini 2 cm lapisan depan kita letakkan biasa kita beri kampu 2 cm keliling untuk pola tangan kita letakkan seperti ini beri kampu keliling 2 cm oke selanjutnya kita akan masuk dalam tahap praktek kemudian 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 kemudian